28 April 2020 jam 8 pagi, warga desa Nusa Gedali, Kecamatan Pantai Baru, dikejutkan dengan berita diketemukannya salah seorang warga atas nama Yusuf Ledo, sudah tak bernyawa di pos jaga desa. Polres Ratendaw melalui Kasubah Kumas Polres Aibda Anam Nur Cahyo, dikonfirmasi RRI, membenarkan kejadian itu dengan menyebut kronologi peristiwa. Sekitar pukul 8 pagi, istri korban menunggu suami yang kunjung pulang dari tugas jaga semalam, berangkat menuju pos jaga dan menemukan suami sudah tak bernyawa. Memanggil warga sekitar dan melapor ke pihak Polres Pantai Baru. Anam Nur Cahyo menuturkan korban ditemukan dengan kondisi mengeraskan, tulang rusuk kiri kanan korban sebagian patah, tangan kanan korban patah serta benturan memar benda tumpul, nampak dipelipis kanan korban. Sesuai pemeriksaan visum di puskesmas Pantai Baru, kuat dugaan korban dibunuh. Kondisi korban sendiri ini diduga, diduga ada tindak pidana pembunuhan di situ. Soalnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari reskrim sendiri, tim Iden, bersama dengan puskesmas Pantai Baru, disimpulkan bahwa korban meninggal itu akibat benturan benda tumpul itu. Karena banyak juga itu luka-luka termasuk. Salah satunya patah pada lengan tangan kanan, terus kemudian sobek pada plipis kanan. Ada pun juga rusuk bagian kiri itu ada yang patah, kemudian yang kanan juga demikian. Setelah luka-luka kecil lainnya, seperti luka memar, luka lutut itu ada di beberapa bagian tubuh korbannya. Untuk sementara ini kita masih mau mereksa saksi-saksi yang berkaitan, termasuk istri korban, anak korban juga. Nanti ke depan kita akan mereksa lagi saksi-saksi yang berkaitan, yang pasti sekarang sudah tahap penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut itu. Kita cari tahu dulu motifnya sampai di mana. Camat Pantai Baru, Chris von Saek dihubungi RRI menjelaskan, pos jaga desa Nusakudale adalah pos jaga pertanian. Sedikitnya tiga pintu masuk kawasan pertanian Nusakudale. Berdasar kesepakatan warga, dijaga warga secara bergantian selama satu tahun musim tanam dengan diimbalan bagi hasil. Itu pos jaga desa pertanian itu sudah dari lama itu, sudah ada kesepakatan warga masyarakat itu. Dia tahu, dia tahu yang berganti orang untuk jaga ya. Kalau mereka, sesuai kesepakatan dikasih sedikit ulu hasil untuk yang jaga itu. Karena di situ ada bukan hanya satu pintu saja, ada sekitar tiga pintu kalau tidak salah. Jinasa korban langsung dikebumikan keesokan harinya 29 April 2020. Hingga berita ini diturunkan kasus meninggalnya Yusuf Ledo, warga desa Nusakudale, kejambatan Pantai Baru, oleh penyidik Polres Retendau, masih dalam penyidikan. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan.